Guys, hari ini kita enaknya ngapain ya? Hmm, gak tau Huli, mau diajak baik boleh, mau diajak jahat juga ayo Gimana kalau kita main rumah-rumahan saja? Aku jadi bos, kalian berdua jadi pembantu Wah, tiba-tiba kepala aku pusing nih kalau diajak main rumah-rumahan, ya gak sih Koleks? Ya Allah, perutku sakit kalau diajak main rumah-rumahan Alah, kalian ini alasan mulu, kalau gitu kita mau ngapain dong? Ayo guys, Huli, Cupi, Koleks, tolong kami Weh, itu kan blue sama green, tapi kenapa warna mereka hilang guys? Huli, Cupi, aku buta warna ya? Hah, bukan buta warna, tapi memang warna mereka menjadi hilang Ayo guys, kita datangin mereka Teman-teman, tolong lihat kami, warna kami tiba-tiba menghilang Iya, padahal kami berdua 15 menit yang lalu masih sehat-sehat aja Ini tiba-tiba kami warnanya menjadi abu-abu Kok bisa sih? Jangan-jangan kalian memakan bakwan ya? Weh, kalau bakwan kan dia jadi devil Atau jalan-jalan kalian terkena virus? Aduh guys, kami gak tahu Ini kami panik sekali Kalau begini mah, aku namanya bukan blue lagi Tapi nama aku adalah grey Iya, betul sekali Nanti nama kami bukan perkumpulan rainbow friends lagi Tapi grey friends Aduh, jelek sekali namanya Weh guys, jadi ini gimana ya bagusnya? Karena kita sendiri juga gak tahu alasannya Mending kita mencari Profesor Teki-Teki Betul sekali Cupi Ayo kita pergi Profesor Teki-Teki, kami datang Hati-hati ya guys Ya, hati-hati Profesor Teki-Teki, Arjen nih Arjen Ya Prof, aku buta warna Hah? Sini-sini, aku yang jelasin aja Kini Prof, blue dan green telah kehilangan warnanya Tapi tanpa sebab Hah? Kehilangan warna tanpa sebab? Hmm, menarik Sepertinya ini kasusnya pernah saya baca di buku Tatang Sutarma Menurut buku Tatang Sutarma Kalian harus mencari salah satu member rainbow friends Yang belum menjadi abu-abu Kalau setahu Profesor, itu adalah Orange Dan menyuruh Orange untuk menyelamatkan teman-temannya Kalau tidak, blue dan green bisa-bisa menghancurkan dunia ini Dengan kekuatan abu-abu itu Hah? Kekuatan abu-abu? Apa itu Profesor? Menurut buku Tatang Sutarma Kekuatan abu-abu itu adalah kekuatan yang bisa mengakibatkan seluruh dunia ini Tidak mempunyai warna Sehingga apapun yang kita lihat itu bakalan hitam dan putih Wah, bahaya sekali Aku jadi nggak punya unicorn warna-warni dong Kalau itu aku tambah buta warna dong Ayo cepat-cepat cari si Orange Setahu Profesor, si Orange masih ada di tempat persembunyai rainbow friends yang lama Kalau tidak cepat, bahaya di dunia Oke Prof, kita akan mencari si Orange Let's go guys Eh guys, akhirnya kita sampai Dan lihat tuh guys, Orange sepertinya lagi tidur Tidur apa meninggal tuh? Kus, ayo kita bangunin dia Orange, Orange Eh, risik Wuh, kalian nggak lihat nih aku udah kelaparan Kota makan gue sampai kosong nih Eh, ada apa ke sini? Wih, ternyata dia galap banget guys Wuh Eh Orange, teman-temanmu kehilangan warnanya tuh Kami ingin meminta bantuan kamu Kalau kamu tidak membantu kami, dunia akan menjadi hitam putih Astaga, itu sangat berbahaya Hmm, pasti mereka terkena kutukan dari dewa rainbow friends Hmm, gimana ya guys ya? Aku ingin membantu Tapi aku sangat lapar Aku belum makan nih Aku nggak pengen makan daging segar Hah? Daging segar? Daging manusia? Oh, daging koliks enak tuh Gimana kalau kamu makan koliks? Jangan Saya masih belum puas makan bakwan Eh, bukan daging manusia Tapi daging dari toko sebelah Kalian pergi aja ke toko sebelah Nanti kalian ambilkan daging untuk aku Habis itu aku akan membantu kalian Karena energiku sudah terisi Oke deh Orange, kami akan mengambilkan daging dari toko sebelah Kamu tunggu di sini Kita akan mengambilkan yang paling enak Let's go guys Oke, teman-teman kita sampai juga nih Di toko daging sebelah Dan kalian bisa lihat guys Ada bapak-bapak yang lagi memotong daging Dan dia bilang ke kita Kita tidak bisa keluar dari sini lagi Oh no, beneran dong Tidak Atut, atut Ayo cepi koliks lewat sini guys Astaga, kita harus kabur Sepertinya bapak ini akan memotong kita guys Sangat menakutkan Tidak Oke, kita melewati Apa tuh sepertinya kotak penyimpanan daging-daging teman-teman Dan di sini kita sepertinya bakalan melewati gigi-gigi manusia ya Soalnya tajam-tajam semua teman-teman Oke, oke Kita bakalan lewat apa lagi? Ini adalah es batu guys Yang kecil-kecil dari kulkas itu Kenapa es di sini bisa melayam? Jangan-jangan bapak ini suka memainkan sulap guys Dia adalah teman dari pesulap merah teman-teman Lihat guys, di sini ada daging Banyak sekali daging yang digantung Jangan-jangan ini adalah daging yang dimaksud sama si orange teman-teman Oke, oke Kita harus cepat mencari daging untuk si orange teman-teman Oke, let's go Cupi meninggoy dasar lemah cupi Cupi cupu Cupi cupu Cupi cupu Oke, oke Kita melewati lemari pendingin ya teman-teman Dan kalian bisa lihat guys Di situ ada es batu yang sudah membatu dan kolik semua meninggoy Kolik cupu Oke, oke Kita biarkan dua cupu itu untuk saling mengejek teman-teman Kita fokus saja Di sini ada alat penggiling teman-teman Dan keluar juga sosis Wah, sosisnya panjang sekali teman-teman Siapa yang di sini suka makan sosis teman-teman Astaga Ayo teman-teman Kalian like sebanyak-banyaknya Agar kudoakan kalian bisa makan sosis setiap hari teman-teman Oke, oke Wah, di sini ada pisau parang yang sangat besar teman-teman Oke, kita harus hati-hati Semuanya butuh timing Let's go Oke, kita tunggu lagi Let's go Kita tunggu lagi guys Let's go Dan kita tunggu lagi guys Let's go Kolik, apa kabar? Ah, sepertinya tidak ada harapan cupi Ini lagi di belakang Oke, di sini banyak sekali daging yang ada di lantai guys Jangan-jangan ini adalah daging sudah terkontaminasi guys Soalnya, kata teman aku Menurut buku Tatang Sutarma katanya Makanan yang sudah jatuh Sebelum 5 detik itu masih bisa dimakan guys Karena bakterinya belum nempel ke makanannya guys Oke Nah Nah, ini dia guys Ini adalah tempat dimana Tukang daging itu Mengawetkan daging-dagingnya guys Ternyata dia menggunakan jat beracun teman-teman Astaga Oh my god Oke, oke Kita akan jalan lagi guys Sepertinya ini sangat berbahaya Kita harus melewati tong ini dulu guys Lewat tong di atas Baru kita lewat daging-dagingnya Di sini kita sudah melewatinya guys Let's go Lepang sekali Kita bakalan naik ke atas Oke Nah, di sini ada apa guys? Hah? Ada listrik teman-teman Laser Oke Kita bakalan lewat guys Kenapa dia menggunakan laser ya? Jangan-jangan Di dalam situ ada daging yang sangat berharga teman-teman Astaga Oke Let's go Kita bakalan lewati Kita harus mengambil daging untuk si Orange Agar si Orange punya tenaga ya teman-teman ya Oke Kita melewati penggilingan apa ini teman-teman Ini sangat berikan teman-teman Oke, oke Oke, aku sudah lewat guys Let's go Mama Mia Oke Kita tinggalin saja Cupi dan kolik Sekarang pertemanan adalah kepembing Haha Oke, di sini banyak sekali limba-limba dari daging yang sudah busuk ya teman-teman ya Iyuh Aku jatuh Tidak Haha Oke Cupi kolik sekalian di mana guys? Di sini Wah, ini kolik Cupi di mana sih? Oke Ada di sini Oke, oke Let's go Kita mesti hati-hati guys Soalnya ini adalah gas yang sangat beracun Oke Ada kalian lihat guys Wah Di situ ada sapi yang sedang mengejak Itu sapi atau apa ya teman-teman ya Oke Kita akan melewati apa nih? Melewati kandang sapi teman-teman Wah Dia menertak sapi dengan menggunakan laser teman-teman Sangat berbahaya sekali teman-teman Ya Aku meningsoi teman-teman Oke teman-teman Let's go Kita menaiki atas guys Cupi di mana sih Cupi? Cepat Hah? Depan mana? Oh itu dia Cupi Kolik yang sekarang di belakang guys Kolik serangan nube-nube sekali Apakah kita bisa shortcut? Eh tidak bisa guys Astaga Sekemi ini teman-teman Eh Apa ini? Aku kira bisa kita lewati dengan menggunakan shortcut teman-teman Ternyata tidak bisa Ya malah jatuh lagi teman-teman Gimana sih? Lanjut di caw nih Aku juga Oke Kita akan masuk ke dalam mulutnya sapi guys Apakah ada daging terkena di dunia untuk makanan si orange ya teman-teman ya Wah Di dalam sini Kok giginya ini seperti biskuit ya Hmm Apakah kita bisa menggigit ini guys? Oke Polis di mana? Eh ini ada amandel Belakang Ada pemen Ada amandelnya teman-teman Oke Hati-hati guys Habis meluncur Kita bisa jatuh di dalam asamnya lambung Oke Lambung asam Oke Cupi Cupi Udah sesat Salah Bau lagi Oke teman-teman Kita melewati yang namanya tulang iga atau tulang rusuknya teman-teman Siapa yang disini suka makan tulang rusuk? Wah Disini ada jebakannya teman-teman Hmm Ayo Cupi kamu jalan dulu deh Kamu jalan dulu sana Hmm Oke oke Mana ya Oke Cupi Itu sudah betul Oke Cupi Betul juga Keden kamu Hmm Oke aku akan jalan Let's go Ternyata salah teman-teman Oke teman-teman Let's go Kita melewati apa nih? Hah? Wih Kenapa itu tidak bisa dipijak tulangnya teman-teman? Astaga Astaga Kita mesti melewati sininya teman-teman Oke kita akan lewati dengan sangat easy peasy lemon squishy ya teman-teman ya Let's go Oke disini ada apa nih? Hah disini ada coklat kitkat teman-teman Iyuuu Bau teman-teman Bahasa inggrisnya bau itu apa ya teman-teman ya? Uap Smelly Smelly atau stingy? Coba kalian komen teman-teman Astaga aku tidak fokus teman-teman Kita keluar teman-teman He he Kita melewati yang namanya Kaki sapi Kaki sapi teman-teman Iya itu kaki sapi teman-teman Itu bukan sesuatu hal yang menjorokkan ya teman-teman ya Jangan dipikirkan teman-teman Cuma dibayangkan saja ya teman-teman Baca Mili Oke teman-teman Balik lagi teman-teman Let's go Oke kita naik ke atas teman-teman Oke cupi sudah ada disana teman-teman Dia sangat jago sekali ya teman-teman Kita melewati yang namanya lampu-lampu Bukan aku yang bilang kamu cupu Tapi kolik yang bilang kamu cupu 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 Oke teman-teman Kita bakalan kemana ini guys Ini adalah tempat membuatan Susu kental manis dari sapi teman-teman Ternyata sapi itu Bisa menggunakan Selain dari Dagingnya Kita juga bisa membuat Susu kental manis dari sapi teman-teman Oke oke aku gak paham sih Aku ngomong apa sih Yang penting aku ngomong saja Oke teman-teman Kita bakalan melewati apa nih Wah Ini adalah kolam dari marjan teman-teman Hati-hati teman-teman Oke Let's go cupi Jangan lambat-lambat cupi Soalnya aku takut Kalo nyemplung kesini Aku bakalan menjadi red Bukan menjadi green lagi cupi Oke disini ada apa lagi nih Hah Ada apa nih Oke Kita meluncur teman-teman Let's go Ternyata meningsoi teman-teman Astaga Oke kita akan coba lagi guys Oke teman-teman Kita bakalan melewati Wah ini adalah saudaranya kolis Teman-teman Babi Hei Oke Takut Oke Babi 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 Oke Oke Ayo cupi Kita tinggalkan saja si kolis Soalnya kan persahabatan adalah ke pomping Wah Disitu Ada rumah bentuk pink Dan pasti itu adalah tempat Dimana kita bisa mengambil daging terkena Cupi Kaki kolis Hah kaki kolis Oke kita ambil kaki kolis saja cupi Oke oke Kolis kita jumpa saja di rumah pink itu ya kolis Soalnya di dalam itu udah pasti ada daging yang paling enak di dunia kolis Oke Let's go Bye bye Orange itu dagingnya Coba kamu lihat Gede sekali Iya gede banget Itu mah bisa buat aku makan sekampung Hmm Keliatannya enak Wah enak sekali keliatannya Oke aku bakalan makan dulu ya guys Later Oi guys Lihat nih siapa yang kita bawa Wow Orange Akhirnya kamu datang juga ke kota ini Ayo Orange Cepat pakai kekuatanmu Selamatkan kami Eh Si gendut sama si congkring ini Sabar Ya sudah Ayo kita mulai Aku akan menggunakan Jurus kecepatan cahaya aku Untuk mengembalikan warna kalian Let's go Oke Blue dan green Siap-siap ya Aku mulai Oke guys Berhasil Kita kembali nih green Iya kita sudah kembali Orange Akhirnya berhasil Tidak jadi kiamat dunia guys Orange Oke deh teman-teman Akhirnya blue dan green Telah kembali Untuk mendapatkan waknanya Berkat si orange teman-teman Hah Tidak terjadi kiamat abu-abu teman-teman Seperti biasa teman-teman Jangan lupa untuk di Like Comment dan Subscribe Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Dadah Bye Bye Bye